Dari The Baca Press malam ini yang paling mencuri perhatianku adalah closing statement-nya Pak Prabowo karena menurutku closing statement-nya Pak Prabowo adalah salah satu closing statement terbaik dari seorang negarawan apalagi di part yang ini nih Saya, atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Industri Maju minta maaf kepada Paslon 1, Pak Anies, Pak Muhyemin dan Paslon 3, Pak Ganjal dan Pak Mahfud seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mohon maaf respect, respect, respect ya mungkin ya buat sebagian orang hal semacam ini tuh sepele tapi kalau menurut saya tidak semua orang bisa dan mau melakukannya ya meminta maaf di depan umum, meminta maaf di depan jutaan mata yang melihat apalagi mereka ini masih dalam kondisi bertanding gitu ya dan hanya orang yang mempunyai jiwa yang besar yang mau melakukan hal-hal semacam ini gitu dan Pak Prabowo menunjukkannya apalagi ya pada saat Pak Prabowo itu menyatakan saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk orang-orang yang tidak memilih saya termasuk orang yang tidak mempercayai saya saya pribadi bangga sekali Pak sangat bangga berada di barisan Bapak Bapak menunjukkan betapa Bapak itu seorang negarawan yang sangat mencintai seluruh rakyat Indonesia ini dan saya sudah tidak sabar Pak tanggal 14 Februari saya ingin cepat-cepat coblos Bapak dan Mas Gibran saya sudah tidak sabar juga sih Pak pasang fotonya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Amin Ya Allah Bapak keren Lebih adem tapi menurut saya justru lebih berarti jadinya dibandingkan hanya saling serang yang tidak konteksual tadi tapi yang saya apresiasi Pak Prabowo berjiwa sangat kesantria menyampaikan maaf kepada pasron-pasron lainnya masyarakat Indonesia di keadaan salah-salah kata atau yang kurang pas tapi ini menunjukkan bahwa pada akhirnya kontestasi pemilu ini adalah adu gagasan bukan personal, bukan menghadirkan dendam apalagi kemudian berpecah diantara sesama konstituen, anak-anak bangsa ini akan berdampak buruk pada akhirnya di atas segalanya kita ingin menjunjung tinggi persatuan diantara kita semuanya kok bisa Roky Gurung bilang ganjar bangsa at kesejukan ada pada Prabowo kecerdasan ada pada Anis ganjar keangkuhan apa dia bilang pada Prabowo tadi jangan pilih seseorang yang pernah membunuh melanggar hak kesasi manusia ganjar bagian dari orang yang mengeluruhkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden jadi orang ini bangsat yes bangsat dia tidak punya hak ucapkan itu wow Bang Roky Gurung luar biasa analisanya tajam kritis bravo Bang Roky ya kan ini Bang Roky ini mewakili jutaan masyarakat yang tidak sependapat dan setuju terhadap closing statementnya Pak Ganjar ya kan walaupun saya ada gak sependapat juga dengan Bang Roky kok ada umpatan kata-kata bangsat itu nah itu saya gak sependapat karena umpatan itu menurut saya gak benar gak baik masih banyak lah narasi yang benar dan baik lah ya kan tapi saya lihat gini ya bayangkan Pak Prabowo sudah minta maaf disitu dia sudah menunjukkan negarawannya ya jiwa patriotnya untuk minta maaf kepada paslon-paslon lain kalau ada salah-salah kata selama debat ya kan tapi bayangkan beda banget dengan Pak Ganjar seperti langit dan bumi gitu kok Pak Ganjar masih menyudutkan merendahkan mengungkit-mungkit mengkorek-korek masa lalu ya kan seperti gak bisa move on ya terjebak dengan masa lalu miris kasihan saya ya paslon lain sudah damai-damai kok dia yang begini seperti ingin menonjol berambisi jadi presiden gitu loh jangan seperti itu miris saya aduh Pak Ganjar Pak Ganjar dan satu hal lain kawan-kawannya ini ngapain sih Pak Ganjar catut-catut sama Pak Jokowi ini capresnya siapa Pak Jokowi atau Pak Ganjar sebenarnya bingung saya kok kata-katanya gak original gak orisinil gitu kalau kata-kata Pak Ganjar kalau capresnya Pak Ganjar ya kata-kata Pak Ganjar ngapain capresnya Pak Ganjar pakai-pakai kata-kata Pak Jokowi mau waduh dong Pak Jokowi dan Pak Prabowo gak bisa mereka sudah CS kental udah konco kental sahabat karib mereka beda dengan Bapak dengan Bu Mega ya kan Pak Ganjar petugas pantai Bu Mega bosnya ya kan kayak bos dan anak buah kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo beda sahabat karib saling memposisikan diri sebagai sahabat beda ya dan juga satu lagi saya sangat sepakat dengan Pak Bang Roki Gerung ya keangkuan ada pada Pak Ganjar ya saya tambahin bukan keangkuan aja arogan ya gimana menurut keangkuan Jokowi tulis di kolom komentar debat capres kelima yang merupakan penutup rangkaian debat dalam kampanye Pilpres 2024 baru saja berakhir lega rasanya debat kelima ini berakhir dengan lancar dan nyaris tanpa ketegangan yang berarti saya mencatat banyak ibu-ibu yang tetap gak berani nonton debat karena takut membayangkan Pak Prabowo bakal dibuli sama rival-rivalnya seperti pada debat capres ketiga kemarin tapi puji Tuhan itu tidak terjadi rupanya capres 01 dan capres 03 belajar dari apa yang dihasilkan dari cara mereka menyerang capres 02 yang justru tidak menguntungkan elektabilitas dan simpati publik tapi meski begitu naluri ofensif capres 03 tampaknya masih terlihat juga indikasi bersekongkol dengan capres 01 untuk melawan capres 02 masih terasa meski keduanya tampak berusaha menahan diri yang membuat kurang menarik dari debat malam ini adalah pernyataan-pernyataan capres 01 dan capres 03 yang masih terasa teoritis dan normatif sementara capres 02 meski dengan ungkapan sederhana dan tidak sehebat rivalnya membangun narasi berbunga-bunga tapi terasa lebih lugas to the point dan konkret dan ketika sampai pada akhir debat di mana closing statement disampaikan oleh para capres didampingi jawab pres masing-masing terlihat jelas mana capres yang unggul secara utuh capres 01 membuat closing statement yang cukup tertata meski tetap normatif dan berbunga-bunga seperti poisi mengutip jargon Jawa suro tiro jayanengrat lebur dining pangastuti jargon Jawa yang selama ini di ejawantahkan oleh Pak Jokowi capres 01 seperti tidak menunjukkan kesan dan sikap yang lebih membumi lebih mengindonesia closing statement capres 02 menurut saya adalah closing statement yang terbaik selain menegaskan visi capres 02 juga dengan sangat clear menunjukkan kebersahajaannya dengan menyampaikan permintaan maaf dan ucapan terima kasih kepada dua rivalnya serta kepada penyelenggara pemilu atas segala yang terjadi sepanjang momen-momen kampanye serta menegaskan bahwa mereka akan menjadi pemimpin bagi semua kelompok bahkan bagi siapapun yang tidak memilih atau meragukan mereka ini sungguh keren menurut saya closing statement capres 03 menurut saya paling buruk karena pada pernyataan terakhir ini sikap ofensif dan menyerang masih diperlihatkan mungkin sudah ditahan-tahan sejak debat tadi dan akhirnya kelepasan di penutup ini masih membawa-bawa isu politik dinasti kepentingan keluarga capres yang melanggar HAM dan tema-tema yang jadi bahan gorengan di medsos yang semakin usang dan tidak proporsional untuk diulang lagi di momen presisius yang seharusnya bisa dipakai untuk menarik simpati publik sebesar-besarnya terasa sekali statement ini titipan dari partai atau dari ketua umum partai meski tidak seseru debat sebelumnya tapi barangkali memang di debat terakhir ini suasana tenang dan sejuk harus sama-sama diwujudkan mengingat tinggal 10 hari lagi rakyat akan menentukan pilihan mereka kalau boleh bicara beringkat untuk debat malam ini saya akan menempatkan capres 02 di urutan pertama capres 01 di urutan kedua dan capres 03 di urutan kelima Halo saudaraku sekina mana bangsa sudah mendengar closing statement Pak Prabowo closing statement Pak Prabowo adalah closing statement seorang negarawan sedangkan closing statement 01 dan 03 adalah closing statement seorang oposisi artinya Pak Prabowo sudah siap untuk menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan 01 maupun 03 sudah siap untuk menjadi oposisi kalian merasa juga gak kalau debat capres yang terakhir ini adem banget tapi coba kita analisis ya ini dia kalau kita lihat debat capres yang kelima ini memang sangat-sangat adem ayam tenterm ya tidak ada unsur yang saling meributkan bahkan saya banyak sekali mendengar kata terima kasih kata mohon maaf dan itu asli sejuk banget di telinga oke dari nomor urut 1 Pak Anies ini kalau saya dengarkan semua jawabannya itu selalu memuaskan di telinga guys gak tau kenapa ya emang jawabannya semuanya keren termasuk pada saat menjelaskan orang-orang yang kesulitan membayar UKT kemudian pelindungan perempuan walaupun tadi memang agak menyindir bahan sos ya sedangkan dari Pak Prabowo saya lihat itu jawabannya selalu aplikatif yaitu jawaban-jawaban yang memang sudah beliau lakukan sebelumnya seperti pada saat beliau menjelaskan tentang supportnya terhadap kaum perempuan walaupun jawaban dari Pak Prabowo ini memang singkat-singkat tapi di closing statementnya Pak Prabowo ini memang keren coy terlihat merangkul semua calon dan meminta maaf juga sedangkan dari Pak Ganjar jawaban-jawaban yang diberikan itu selalu tegas di depan malam ini mekanismenya juga jelas termasuk pada saat menjelaskan bagaimana satu keluarga miskin satu sarjana tapi memang Pak Ganjar ini terlihat beberapa kali menyindir Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo seperti dinastilah, otoritar, dan lain sebagainya tapi bagaimana menurut kalian? wow, closing statement dari Pak Prabowo sangat luar biasa malam hari ini di penutupan debat capres menurut aku dia sangat-sangat pantas untuk menjadi presiden Republik Indonesia kenapa aku bisa bilang seperti itu? kalian tonton cuplikan closing statement Pak Prabowo siapa yang kegocek berharap debat kelima bakal ada yang berselingsih eh malah bermain dengan santai dan saling jaga diri agar image yang gak kesurut media ya, ini adalah debat kelima alias debat penutup Pilpres 2-2-4 teman-teman dimulai dengan Pak Anies yang bisa bermain menyerang eh malah terlihat bermain manis Pak Prabowo yang biasa lebih ke defense tapi terlihat lebih seimbang dan selalu setuju dengan pendapat lainnya dan yang paling gokil iyalah Pak Ganjar awna santai eh makin kesini kok mulai siang-siang malah Bansos sampai isu yang lebih panas yaitu demokrasi di Indonesia dimulai dari Pak Prabowo yang menggauhkan soal makan siang gratis bahkan sejak ibu mengandung menuju Indonesia Mas 2045 kemudian Pak Anies membuka debat menggunakan bahasa isyarat sampai persoalan Bansos Plus demi kesejahteraan sosial dan Ganjar soal satu desa satu faskes satu nakas sampai persoalan sekolah inklusi teman-teman nah, menariknya ketika masuk ke momen kesehatan nih dimana mulai dari Pak Ganjar yang pasir sampai ke desa lalu dikritisi oleh Pak Anies bahwa kesehatan hanya diurusi oleh Kemenkes saja lalu disambung Pak Prabowo soal kurangan dokter di Indonesia sampai dimana tiba di momen soal tenaga pendidik ya, dimulai dari Pak Anies yang janji angkat puluhan ribu P3K lalu disambung dengan Prabowo wajib audit semua sistem yang gak beres dan diteruskan oleh Pak Ganjar bahwa perlu andanya dorongan sertifikasi ya, teman-teman debat kelima ini kita disuguhkan dengan debat yang cukup ciamik walau endingnya ada segolong-enggol sih ya, itu dia soal bansos sampai kritisi soal demokrasi di Indonesia koinnya ada pada closing menurut gue teman-teman closing statement Pramu yang terlihat lebih mengajarkan untuk Laura rendah hati Anies yang berfokus pada kecerdasan masyarakat dan Pak Ganjar yang mengajarkan kewibawaan jadi, kalian udah fix pilih siapa nih debat terakhir menurut saya Anies udah lebih sopan dan lebih santun flying victim sudah tidak terlihat lagi mudah-mudahan ini adalah perubahan sikap untuk jati diri yang lebih baik lagi bukan untuk kepentingan politik dan kepentingan survei yang semakin hari semakin menurun dalam debat-debat sebelumnya serangan-serangan itu tidak membuat survei semakin naik tetapi malahan membuat survei semakin anjlok mungkin saat ini Anies udah menggunakan cara politik yang berbeda tetapi sudah terlambat dan menurut saya Anies sudah kalah telak dan mati gaya kita akan mendengar pendapat yang menurut saya ini adalah bestinya Pak Anies saat menjadi gubernur dia adalah mantan wakil gubernur DKI yang saat ini mencalonkan diri di DKI 3 nomor 1 untuk Jakarta Utara Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu Bapak Rangat bagaimana pendapat Bapak di debat yang terakhir yang paling penting ini kita diyakinkan bahwa Bapak Prabowo adalah pemimpin yang visioner yang solutif yang cepat nyata dan tepat untuk menggantikan Bapak Jokowi ketika Kepulauan Seribu baru bicara menyelamatkan DKI Indonesia maka Bapak Prabowo bukan cuma omong-omong tapi justru sudah mengerjakannya dengan uang sendiri menyiapkan pengacara yang pandang di Malaysia menyelamatkan leader TKI Indonesia dari NTT yang akan dihukumati diselamatkan sekalipun Bapak Prabowo selalu dicacimaki dihinas dibuli beliau tidak penamaran apalagi justru beliau lebih dulu meminta maaf itulah sejatinya pemimpin Indonesia yang kita butuhkan penuh dengan keteladanan dibuat nangi sama penutupan Jawa Pres malam ini yang dimana Pak Prabowo bilang di penutupannya kalau misalkan saya ada kata-kata saya yang salah kepada Pak Anies dan Pak Ganjar disitu hati gue gue langsung nangis gue langsung kecer nangis yang dimana dia yang awalnya udah banyak diomongin misalkan sini cuma joget-joget terus dikasih red 11 atau berapapun itu tapi dia malah minta maaf itu ke sama pres ya ampun Pak hati lo terbuat dari apa sih Pak siapa yang nonton closing statement tadi Pak Prabowo bilang saya atas nama Prabowo Gibrami minta maaf kepada Paslon 1 Pak Anies dan Paslon 3 Pak Ganjar seandainya dalam kampanye ada kata-kata atau pemberian kami yang kurang berkenan kami mohon maaf sebesar-besarnya closing statement yang belapang dada meminta maaf di debat di closing statement wow keren banget Pak Prabowo tidak menyenggol kanan-kiri dia langsung meminta maaf ke pasangan satu dan tiga jika ada salah menurutku itu benar-benar jiwa-jiwa kesatria banget Pak Prabowo ini di closing statementnya Pak Ganjar di penutupannya masih menyenggol orang lain debat capek saya tim kampanye Pak Jokowi beliau menyampaikan untuk tidak memilih calon yang potongan di taktor dan otoriter yang punya rekam jejak pelanggar HAM yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan yang punya rekam jejak masalah korupsi ini benar-benar pemimpin yang pecah belah closing statement itu sudah terakhir debat harus maaf-maafan atau memuji atau ya terserah Pak Ganjar yang mungkin dalam hatinya menyerang di closing statement adalah kunci tapi apakah Bapak tidak memiliki bangsa ini dengan closing statement Bapak sendiri Pak Rasi 03 pemecah belah bangsa dengan closing statement nya waduh terus kata netizen kali ini satu adem aja gitu kali ya nomor dua kalem santai salah ya salah minta maaf atas kesalahan tidak terlalu mengebu-gebu nomor tiga arogan gak nyenggol gak asik gak ada peminta maaf atas masa debat satu dan tiga satu sampai lima closing tadi malah closing statement nya juga agak-agak sombong karena menyenggol salah satu paslon dan orang lain ini menurut saya ya kan kita boleh berpendapat disini dan kata netizen lain adalah closing statement nomor 12 bagus fokus visi-visi bahkan meminta maaf cuma 03 yang menyebut visi-visi malah fokus nyindir personal salah satu paslon kita pak closing statement udah debat terakhir harusnya bapak tuh gimana ya biar mendapatkan hatinya rakyat gitu dan penutupan dari pak Prabowo adalah manakala Prabowo gimana menerima mandat dari rakyat kita akan memimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk yang tidak memilih saya termasuk yang tidak percaya sama saya saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia wow wow jiwa kesatrian pak Prabowo luar biasa gimana menurut kalian closing statementnya pak ganjar rekam jejak korupsi kekerasan dan lain-lain pecah bola bangsa kalian bisa menilai komen mari kita